Sejumlah pesawat militer dari Perancis yang diinginkan Menhan Prabowo Subianto mendarat di lanut Halim Perdana Kusuma Senin 24 Juli 2023 Rombongan yang sudah tiba itu, antara lain 6 pesawat tempur Rafale, 4 pesawat angkut Airbus A400M, dan 3 pesawat tanker A330MRTT yang akan tiba secara bertahap Namun, pesawat-pesawat yang tiba di Indonesia itu bukan pesanan Prabowo Melainkan pesawat untuk latihan bersama TNI AU dalam misi Pigas 2023 selama satu pekan dari 24 Juli sampai 1 Agustus 2023 Kedatangan Angkatan Udara Perancis itu juga dikonfirmasi oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsikal pertama R. Agung Sasongkojati Rombongan pertama disambut oleh Wakil Kepala Staff TNI AU Marsikal Madia Agustaf Brugman di Abron Terminal Selatan Lanut Halim Selama sepekan di Indonesia, Angkatan Udara Perancis akan melaksanakan sejumlah kegiatan bersama dengan TNI AU Seperti kelanjutan persinggahan misi Jandar 23, latihan Garda Guerrier, dan pemberdayaan industri aeronautika pertahanan Perancis Sebagai informasi, Indonesia memang sedang memesan 6 jet tempuh Rafale dari Dassault Aviation dan 2 pesawat angkut Airbus A400 dari Airbus Defense Namun pesanan Indonesia itu diprediksi akan tiba di Indonesia pada akhir 2026 mendatang Terima kasih atas dukunganmu